Pembangunan 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 Ketua DPRD DKI Jakarta yang notabene kadar P3. Kini sikap Partai berlambang Ka'bah itu tak lagi sefrontal sebelumnya. Sebelumnya P3 bahkan meminta Menteri Dalam Negeri menegur Ahok yang dinilai kerap melontarkan pernyataan kontroversial yang dapat merusak sinergi penyelenggaraan pemerintahan. Pernyataan-pernyataan yang dimaksud mulai dari rencana interpelasi yang dikatakan sebagai aksi gaya-gayaan, Pansus MRT dan Monorel yang dituding hanya cari honor hingga menilai haji lulung yang tak tahu soal perda karena menentang penertiban PKL Tanah Abang. Tak seperti para pendahulunya wakil gubernur DKI Jakarta yang satu ini memang dikenal punya karakter yang berbeda dengan sang gubernur. Pernyataan-pernyataan kontroversialnya yang tanpa tedeng aling-aling bahkan terkesan ceplas-ceplos tak jarang membuat telinga lawan bicara atau pihak yang menjadi target pernyataannya tersebut panas. Menurut saya sih ceplas-ceplos itu biasa ya mungkin dalam dunia pekerjaan juga atasan itu biasa untuk ceplas-ceplos. Yang penting profesionalisme dari pekerjanya masing-masing atau pejabatnya masing-masing ya. Jadi yang penting di belakang itu tidak dibawa ke hati, tidak dibawa keperasaan yang pasti profesionalismenya teruji lah ya artinya. Menurut aku itu kalau misalkan ada pertengkaran ataupun ada salah-salah pendapat, beda-beda pendapat itu wajar aja sih, nama juga orang kerja pasti beda-beda sendiri ya pendapat satu sama yang lain. Kalau menurut saya sih Pak Ahok bagus kalau dalam mengungkapkan semua permasalahannya gitu. Gaya bicaranya juga memang ceplas-ceplos tapi untuk kemajuan dan pembangunan di Jakarta saya rasa bagus. Terima kasih telah menonton!